Wow, Zasian dan Zamazenta akan datang di Pokemon Go untuk pertama kalinya! Hey, 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 hello strangers out there! Ketemu lagi sama Profesor Aduh, your raffle on the battle, but your friends on the ride di Pokemon Go Adventure! Oke, aku seneng banget ya, karena di event Palkia ya, jadi Palkia kan datang ke Red Battle Tier V, dan aku mabar sama kalian, aku dapet Shiny Palkia! Mantep banget ya kan! Akhirnya pertama kalinya aku dapet Shiny Palkia di Pokemon Go karena juga baru rilis ya! Wah, aku serasanya lega banget, setelah aku mabar sama kalian, aku dapet Shiny Palkia! Dan yang bikin aku lebih seneng lagi adalah, setelah lanjut mabar, 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 setelah beberapa hari kemudian, aku dapet Shiny Palkia yang kedua! Mantep banget loh! Itu yang aku cari-cari ya! Jadi akhirnya, aku dapet 2 Shiny Palkia dari Mabar! Ya kan? Terima kasih buat kalian! Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel Ado Dido ini di Saweria ya! Makanya aku mau kasih hadiah ke kalian yang udah mendukung ya! Berupa Mabar ya! Buat kalian yang mau dukung channel ini juga! Kalian bisa buka saweria.co garis miring Ado Dido ya! Kalian bisa support di sana! Terus nanti aku kasih hadiah ke kalian, yaitu mabar bareng ya! Kita bisa seru-seruan bareng buat yang udah dukung channel ini! Oke! Mantep banget! Kenapa mantep? Kenapa mantep? Loh kan Palkia kan mau pergi nih! Terus mau mabar apa nih? Ya kan? Setelah Palkia pergi, kita akan mendapatkan Ultra Unlock ketiga! Yaitu adalah Sword and Shield! Wow! Sword and Shield akhirnya datang di Pokemon Go ya! Generasi ke-8 dari Region Galar ya! Kita akan mendapatkan Legendary dari Region Galar! Waduh! 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 Siapa itu? Siapa? Jadi... Kemarin kan aku udah bilang bahwa si Hoopa ya! Hoopa Pokemon Mythical yang usil ya! Pokemon tipe... Psychic and Ghost ya dia! Karena dia usil! Kemarin dia kan udah nanti si Shiny Dialga! Kemudian ganti Shiny Palkia ya! Ultra Bonus Time lalu Ultra Bonus Space ya kan! Yang ketiga ini dia akan mengusili Pokemon-Pokemon dari generasi ke-8! Yaitu si Zasyan dan juga Zamzenta! Kita akan mendapatkan... Oke! Sampai Tanggal 26 Agustus 2021 ya! Kita akan mendapatkan... Legendary Ray血 battle tier 5, si Zasyan! Oke, jadi nanti kita akan main untuk mengalahkan Zasyan bare BEREN manifests bulan kalian ada saat maper ya! Lalu nanti akan dilanjutkan Zamazenta sampai tanggal 1 September ya Jadi kita dapet Zashian dulu Nanti kita akan menghabar Zashian Setelah selesai, kemudian kita akan mengalahkan Zamazenta Mantap sekali Oke, sebelum kita lanjut, coba kalian tulis dulu di komen ya Kalau kalian itu lebih seneng si Zashian atau si Zamazenta ya Sword atau Shield ya Coba kalian tulis di komen Kalian lebih seneng atau lebih suka Sword atau Shield Zashian atau si Zamazenta ya Aku pengen tau doang ya Tulis di komen Oke, mantap banget ya Kita akan mendapatkan Legendary baru dari Galar Banyak yang nanya kenapa ya Mereka melewati Alolan ya Harusnya kan region yang ketujuh dulu ya Alolan dulu baru Galar Tapi ya suka-sukaan yang antik aja lah ya Mereka banyak ngeluarin Sword Air Shield dulu Yaudah, kita akan rate Zashian dan Zamazenta Selain Zashian dan Zamazenta Si Hupa ini juga ngisengin Pokemon-Pokemon yang lain ya Jadi nggak cuma Pokemon Legendary aja Pokemon-Pokemon yang biasa dari generasi 8 ya Dari Galar juga akan didatangkan oleh si Hupa Jadi nanti akan keluar di Wild Seperti Pokemon-Pokemon ini ya Yaitu adalah si Swoovet Swoovet bentuknya kayak Tupai ya Lucu Tupai Warnanya kayak abu-abu coklat gitu Nanti dia bisa di-evolve menjadi si Griden Ya Griden lucu banget ya Dia punya giginya kayak gitu ya Terus nanti kita akan punya Pokemon Ini sudah cukup terkenal sih ya Kalau si Pokemon kambing ini ya Domba nih Domba Namanya adalah Woolock ya Woolock nanti bisa di-evolve menjadi si Double Kemudian selanjutnya adalah si Fallings ya Fallings itu juga lucu banget Ya bentuknya seperti kalau bergabung gitu Dia kan kayak satuan gitu Tapi kalau bergabung jadi kayak ulek Kayak ulek bulu ya panjang Lucu banget ya si Fallings Selain itu kita akan mendapatkan shiny-shiny baru Dari region Galar ya Seperti si shiny Galarian Meowth Shiny Galarian Meowth Warnanya agak sedikit kuning-kuning gitu ya Si Galarian Meowth Terus kalau misalkan kita evolve dia menjadi si Persarker Itu juga sedikit gelap gitu warnanya ya Si Persarker ini cukup bagus juga Kalau dipakai di push rank Ultralight ya Cukup memiliki ya keunikan lah ya Karena dia tipe Steel Oke lah ya si Persarker Kemudian nanti kita akan mendapatkan shiny Galarian Farfetch Jadi Pokemon Galarian Farfetch Kalau Farfetch yang biasa kan dari kantong kan Yang biasa itu kalau Galarian itu yang dia bawa Apa namanya Daun bawangnya itu agak panjang gitu ya Jadi dia tipe fighting kan ya Nanti kita bisa evolve ya untuk menjadi si Servetch Servetch shiny itu warnanya kuning ya Keren Terus juga akan rilis shiny Galarian Wheezing Galarian Wheezing itu cukup unik Karena dia itu cerobong asapnya itu tinggi banget ya Ke atas gitu ya Toppingan itu kayak cerobong asap gitu Keren ya si Galarian Wheezing Sudah rilis lama sih dia di Pokemon Go ya Waktu itu masih jaman-jaman Berapa tahun lalu ya itu ya Pas kom day apa gitu aku agak-agak lupa Dia rilis di rate Waktu itu aku ada deh di video community day ku yang mana gitu Ada pokoknya Waktu itu belum covid ya Jadi masih ngumpul sama temen-temen Asik banget ya Oke selanjutnya adalah shiny Galarian Stunfisk Ini juga cukup berbeda warnanya ya Warnanya lebih ke kuning ya Harusnya kan ada corak hijaunya Kalau ini coraknya warnanya kuning Galarian Stunfisk ini jelas Bagus ya dipakai untuk push rank ya Mau push rank di Great League Maupun push rank di Ultra League Sama-sama bermanfaatnya ini ya Si Galarian Stunfisk Nah nanti di Wild Itu yang akan keluar itu adalah si Swovet Yang tadi aku udah bilang kayak Tupai itu Terus nanti ada si Wulu ya Pokemon yang seperti domba itu ya kan Terus nanti ada Wild Galarian Darumaka Nah ini yang harus kalian ketahui ya Ini yang harus kalian ketahui Wild Galarian Darumaka Artinya kalian akan mendapatkan Darumaka yang tipe S Dengan mudah Lebih mudah di Wild Kalau sebelumnya kan kita kan hanya dapat dia dari telur 7 kilo kan Nah itu pendapatkan ini agak sedikit sulit Padahal kalau kalian mau tahu ya Si Galarian Darumaka ini Kalau di-evolve menjadi Galarian Darmanitan Itu memiliki Attack yang sangat tinggi Jadi dia tuh salah satu attacker terbaik Kalau nggak salah malah yang terbaik untuk saat ini ya Attacker tipe S terbaik untuk saat ini adalah Galarian Darmanitan Apalagi nantinya Nantinya aku nggak tahu apa akan dirilis atau nggak Nanti kan ada yang namanya Zenmode atau apa gitu ya Itu si Zenmode itu lebih kuat lagi dari form Galarian Darmanitan Jadi ini waktunya untuk kalian mengumpulkan Galarian Darumaka Darumaka sebanyak-banyak mungkin ya Kalian bisa kumpulkan Pokemon-nya Cari IV yang bagus IV yang paling tinggi Kumpulkan Candy-nya Kumpulkan XL Candy-nya Karena Galarian Darumaka Di-evolve jadi Galarian Darmanitan Itu Pokemon yang penting ya Serangan tipe S-nya sangat sakit Oke Ingat sekali lagi Galarian Darumaka tangkep sebanyak-banyaknya Oke Mantap sekali Selanjutnya di Wild akan ada Pokemon yang selalu menghantui Trabish Aduh Jadi si Trabish ini akan keluar di Wild banyak Waktunya bagi kalian untuk mencari Shiny Trabish ya Karena Shiny Trabish itu ya cukup sulit ditemukan Dan yang paling penting adalah Nangkep Trabish Itu Stardust-nya lebih banyak daripada Pokemon-Pokemon yang biasa Ya kan Kalian bisa dapetin Stardust yang banyak Dengan menangkap banyak Trabish ya Kayaknya ini memang dibikin sama Niantic deh ya Biar aku gak komplain mulu ya kan Kalau dapet Trabish ya kan Kayak kejadian ya beberapa ribu tahun lalu ya Saat aku menetaskan telur 12 kilo dan Dapetnya Trabish mulu Ya mungkin buat kalian yang nonton udah tau ya Penderitaanku ya Kalau misalkan kalian belum tau penderitaanku Saat bertemu dengan Trabish ya Kalian bisa nonton di video yang sebelumnya ya Tapi sekarang si Trabish ini Kalau kita dapetkan kita tangkep Stardust-nya lebih banyak Dan ada Shiny-nya Jadi sekarang kita gak akan sedih lagi untuk mendapatkan Spawn dari Trabish ya kan Mantap sekali Yang selanjutnya yang akan keluar di Wild adalah Pokemon Galar si Fallings ya Fallings nanti akan keluar Kalian tinggal tangkapin aja Untuk mendapatkan banyak Candy-Candy-nya Oke itu ya Jadi Pokemon-Pokemon baru yang ada di Wild Sementara itu yang ada di Telur 7 kilo ya Telur yang kalian bisa dapetkan dari Gips Misalkan seperti ya Galarian Meowth Galarian Ponita Galarian Slowpoke Galarian Farfetch Galarian Zigzagoon Galarian Darumakan Dan juga Galarian Stunfish Itu artinya ya Kita kalau misalkan ingin mencari Galarian Meowth Shiny Atau Galarian Farfetch Shiny Ya kan Atau Galarian Stunfish Shiny Bisa dari Telur aja ya Aduh Berarti harus bayar Harus beli Inkubator Jadi ya Ya mungkin Ya kalau misalkan kalian niat ya Silahkan cari Kalau misalkan males ya Kita cari yang ada di Wild aja dulu Ya kan Seperti itu ya Jadi eventnya Zacian and Zamazenta Berserta Pokemon-Pokemon Generasi ke-8 Yang didatang oleh si Hupa ya Itu adalah dari tanggal 20 Agustus Sampai tanggal 31 Agustus ya Ya udah Aku udah seneng banget ya Udah dapet Shiny Palkia Dua Shiny Palkia untuk saat ini ya Dan aku akan bersiap-siap Untuk Mabar Raid Zashian Dan juga untuk persiapan Menangkap Pokemon-Pokemon Dari Galar Yang didatangkan oleh Hupa Oke Kalian juga jangan lupa untuk main Ya Udah Kalian jangan lupa untuk buka www.dunia-games.co.id Untuk mencari info-info tentang Games, Lifestyle, Anime, Manga, Esports, dan lain-lain ya Kalian juga bisa follow Social Media dari Dunia Games Biar kalian gak ketinggalan info-info Tentang game yang lain Kalian juga bisa follow Instagram aku At Adorido Biar kalian gak ketinggalan info Dan event Pokemon Go Oke Selamat datang Swarp and Silt Zashia And Zamazeta See you on the next raid On the next battle On the next adventure Ciao